Halo, dear friends, nama saya Clara, saya tinggal di Barcelona, di Spanyol, dan usia saya 28 tahun. Kamu suka Indonesia? Saya suka banget Indonesia, I love Indonesia. Suka masakan Indonesia? Masakan Indonesia itu makan ya. Makanan Indonesia suka? I love it. Saya suka banget karena Indonesian food enak, enak banget. Pernah ke Indonesia? Mereka ada pedas-pedas, mereka ada so much flavors. Yes, saya satu tahun kemarin saya ke Indonesia untuk visit keluarga saya sama suami saya di Bandung. Oh, sudah punya suami. Yes, dari Bandung. 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 Oh, Bandung. Suaminya dari Cimahi. Cimahi. Oh, Cimahi. 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 Alright. Cimahi. 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 Cimahi, cimahi, cimahi ketika lalaman, bukan AD except. And then, saya... Jadi teman-teman, itu waktu pertama kali Clara belajar Bahasa Indonesia. Aksennya masih sedikit kayak Cinta Laura tapi versi KW seribu dan sekarang udah lancar Bahasa Indonesia. biasa aja ya. Ini kita cuma bikin untuk benghibur sedikit Karena kemarin tiba-tiba keluar aksennya seperti Cinta Lauda Saya suka banget Bahkan sekarang bisa ngomong bahasa lain lagi Bahasa Jawa Bahasa Jawa Matur suhun Dan apik-apik Dan burung kuntul Bahasa Sunda Oke Haturnuhun Kumahadaramang Kumahadamang Terima kasih bahasa Palembang Bahasa Palembang itu Bukan itu Madura Saya lebih tahu Matur sakalangkung Dan bahasa Bali Singklapis Artinya gak punya uang teman-teman Sebenarnya teman-teman ini video bukan untuk sombong Atau bukan untuk Apa ya Saya kerasa So cool Untuk bisa bahasa Indonesia Karena Justru bahasa Jawa Gak bisa Bahasa Sunda Saetik Banget Saetik Bisa ikutin Conversation sehari-hari Dan untuk pekerjaan juga Kenapa suka bahasa Saya orang yang suka bahasa dari kecil Jadi saya selain bahasa Spanyol dan bahasa Katalan Disini di Spanyol saya belajar dua bahasa itu Selain itu saya mulai dari kecil belajar bahasa Inggris Dan mulai high school Senior high school Saya mulai belajar bahasa Perancis dan saya suka banget Bahasa Perancis, aksennya dan semua Seksi romantik gitu Dan waktu itu saya juga pernah belajar bahasa Jerman Cuma pertama kali saya mikir Wah kayaknya bahasa Jerman susah banget Saya Apa ya Brain saya gak bisa Mungkin gak bisa masukin satu bahasa lagi Ternyata bukan gitu Tapi mungkin saya tidak terlalu bagus dalam bahasa Jerman Dan akhirnya saya senang banget waktu Wah saya ketemu satu bahasa yang saya suka Dan saya bisa belajar itu bahasa Indonesia Jadi saya pernah belajar juga di universitas Terjemahan Terjemahan Translation Saya punya satu degree in translation Ijasa Ijasa ya Dan setelah itu saya perbaiki bahasa Indonesia Waktu saya kerja dan tinggal di Jakarta Empat tahun Siapa yang ngajarin? Pekerjaan sendiri Karena saya harus ketemu klien Saya sering ikut meeting-meeting untuk Asian Games Waktu itu Company saya, perusahaan saya Bikin kolam renang untuk Asian Games Di Galora Pungkarno Dan disitu saya harus ikut meeting sama pemerintah Sama kementeri-menteri olahraga dan budaya Dan saya ikut meetingnya Dan saya Alhamdulillah saya bisa Saya bisa bantu orang Spanyol Yang belum bisa mengerti bahasa Indonesia Dan saya bisa mengerti orang Indonesia Supaya tidak tricky sama perusahaan saya Jadi saya merasa Bermanfaat Bermanfaat It's full Dan Orang Indonesia itu Maksudnya Bikin mudah Bisa Bisa ajak ngobrol kita Dalam bahasa Indonesia Tidak di semua negara Kita bisa ngobrol Di jalan Tapi sama orang Indonesia itu bisa Karena mereka Suka deketin Suka ngobrol Saya pernah juga banyak praktis Sama Gojek Karena mereka ajakin saya ngobrol Pas aku Naik motor Sama mereka Grab Atau Gojek Terus Kalau Sorry potong Kalau ada Driver Gojek Atau Grab Atau Ojek online Yang nontonin Mau bilang apa? Kalau Kalau kamu pernah Apa ya Namanya Bon Apa Goncengin Goncengin saya Di Jakarta Saya mau Bilang terima kasih Karena waktu itu Kamu sangat bantu saya Karena saya tidak bisa Pakai motor Di Indonesia Dan di Indonesia Tidak bisa pakai mobil Nggak bisa pakai mobil Di sana Dan Yang Bantu saya untuk Bisa ikut kantor itu Ya Semua Gojek Sama Grab Dan mereka Mereka malah selalu Sering tanya pertanyaan Yang aneh-aneh Dan Itu bikin saya Lebih lancar Ngobrol sama mereka Bisa nyanyi Indonesia Nggak? Sedikit Terkantung dong Apa ya Bahasa Indonesia Ya Give me Give me something Apa aja Lagi Indonesia Raya Dikit aja Tahu nggak Indonesia Tanah Airku Sebentar Kalau ada lagu Indonesia Aku harus hormat Lalu Gue tinggalkan nyanyi Dikit Indonesia Indonesia Tanah airku Makasih Dan apa lagi ya Saya Saya Tidak terlalu bisa Nyanyi Jadi Maaf Saya Tapi Coba ngerap pakai bahasa Indonesia Yang bisa kamu bisa sedikit Ngerap Ngerap? Iya Wah saya nggak bisa ngerap Dikit-dikit lah Kan ngomong cepet aja Pakai bahasa Indonesia Tes Kehafalan bahasa Indonesia gimana Aduh ya Coba Coba Marahin bayi Atau nyuruh bayi apa Pakai bahasa Indonesia Tapi agak cepet Kenapa sih kamu Kenapa sih kamu Suruh Bikin saya Video Tidak dong Jangan gitu Sampai aku merah dong Malu Kita mau ngapain lagi Oke sekarang Biasa aja Kita pasangan Suami istri Yang tinggal di Barcelona Di Spanyol Seperti saya bilang tadi Kita sekarang lagi Cari Atau Ya Butuh informasi Untuk bagaimana Kita bisa Berkunjung Indonesia Pakai visa Spesial Jadi Karena turism Atau Wisata Di Indonesia Sekarang lagi Tutup Jadi Saya Sebagai orang bule Saya Tidak bisa masuk ke Indonesia Untuk wisata Tapi kita lagi Cari informasi Bayu kan pasti Bisa kan Bayu orang Indonesia Langsung Bisa kapan aja Ke Indonesia Mungkin butuh Ini Bikin test Atau Kayak gitu Tapi saya belum tentu Bisa Jadi Cari informasi Kalau ada orang yang Kerja disini Di Di imigrasi Kalau ada Makanan Di meja Magalek Kusia Teralek Teralek Nah itu bisa Terima kasih Nah kalau ada disini Orang yang punya Informasi Tentang imigrasi Apakah saya Sebagai istri Orang Indonesia Bisa Masuk ke Indonesia Untuk Lihat keluarga Di sana Tapi Suami saya Ada disini Sama kita Sama saya Itu yang bikin Bingung Kalau untuk Kunjungi Suami di Indonesia Bisa Tapi suami saya Sama saya Sekarang disini Sepanyol Jadi gimana Kamu sekarang hari ini Cantik Oke teman-teman Kita Pengen banget Bisa ke Indonesia Kalau bisa Tahun Akhir tahun Ini Maupun Pandemi Agak Gak jelas Dan disini Ini Berita terkini Di Spanyol Kayaknya Mau lockdown lagi Disini teman-teman Kita Enggak Kita Enggak Mau kabur ke Indonesia Tapi Kita mau Lihat Bagaimana Ini Pandemi Karena disini Mau lockdown Sampai mungkin Tidak bisa keluar Dari rumah lagi Mereka Lagi diskusi Presiden Hari ini Jadi Kita Kita akan Lihat Tapi Kalau bisa Kita mau Ke Indonesia Secepatnya Oke Teman-teman Ini video Cuma untuk Apa ya Untuk menghibur Saya Tidak Pengen Kelihatan Sombong Atau apa Maaf ya Kalau saya Salah Dan Semoga Video ini Tertarik Dan Kita sebentar lagi Mau bikin live Mungkin Besok Jadi Siapin Question and answer Kita ngobrol Sama setengah boleh Dadah lur Terima kasih Untuk pertanyaan Di komen bawah aja Komen di bawah Kalau ada pertanyaan Atau ada request video Terima kasih Sampai jumpa